Selamat bertemu kembali dalam sesi untuk perkuliahan pengelolaan data skala besar. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai dasar-dasar temu balik informasi atau information retrieval dan bagaimana penerapan inverted index dalam konteks MapReduce. Kita review sedikit apa yang sudah kita bahas dalam sesi sebelumnya. Sebelum pertemuan kali ini, kita telah membahas bagaimana desain patterns di dalam pemanfaatan MapReduce telah kita telusuri. Jadi ada beberapa teknik yang teman-teman sudah dapatkan seperti local aggregation, kemudian pairs and stripes, kemudian ada relative frequencies, dan secondary sorting. Dan kalau teman-teman perhatikan, teknik-teknik yang ditawarkan di dalam desain patterns tersebut kerap kaitannya dengan pengelolaan data tekstual sebagaimana yang akan kita coba perdalam dalam konteks untuk temubalik informasi di dalam sesi kali ini. Kemudian di sesi assignment, terutama dalam kaitannya dengan practical, teman-teman juga sudah mencoba untuk melakukan instalasi hadup, baik mulai dari awal ataupun mungkin memanfaatkan virtual machine, serta diharapkan teman-teman sudah mencoba bagaimana merunning program di dalam hadup, memanfaatkan MapReduce untuk melakukan misalnya perhitungan kata-kata di dalam dokumen, serta melakukan indexing. Nah, dalam konteks indexing inilah, kita akan mencoba untuk melihat lebih dalam bagaimana hal yang mungkin teman-teman sudah lakukan secara teoretikal dan secara konseptualnya berperan. Agenda pembahasan kita di dalam pertemuan kali ini, kita akan mencoba menelusuri tentang dasar-dasar information retrieval, kemudian bagaimana inverted index dibentuk untuk bisa melakukan temubalik informasi dan kita juga akan coba nantinya untuk melihat dalam konteks untuk practical bagaimana teman-teman diharapkan bisa melakukan demo untuk merunning atau menjalankan sebuah aplikasi untuk melakukan inverted index melalui hadup. Kemudian kita juga akan mencoba untuk meneruskan diskusi kita terkait dengan proposal tugas besar yang teman-teman rencanakan sebagai tugas besar kelompok. Terkait dengan information retrieval atau kalau di dalam dunia komputer kadang-kadang dikenal dengan istilah IR sebagai sebuah cabang untuk melakukan penemuan textual dokumen itu sebagai pintu masuknya. Jadi pada awal dibentuknya information retrieval berpusat pada bagaimana teks bisa ditemukan di dalam dokumen tetapi dalam perkembangan selanjutnya seperti pada masa-masa sekarang ini bukan hanya teks namun juga kaitannya dengan bagaimana image, video atau bahkan musik bisa dilakukan temubaliknya melalui mesin pencarian. Jadi pada dasarnya di dalam information retrieval kita akan memerlukan adanya koleksi koleksi bisa berupa koleksi dokumen atau koleksi image, gambar koleksi video, koleksi musik, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang konteks koleksi tersebut sering kita isilahkan pula dengan nama korpora. Nah, apa sih yang diharapkan bisa ditemukan? Ya, tentu saja terkait dengan kebutuhan pencari informasi biasanya penemuan atau temubalik yang dilakukan akan berupa dokumen yang menjadi referensi terhadap sesuatu yang dicari oleh orang yang mencari informasi. Namun demikian tentu saja bukan hanya teks di dalam pencarian yang bisa dilakukan saat ini dokumen-dokumen sudah sangat berkembang ya, bukan hanya lagi tadi saya katakan sebagai tekstual tetapi juga bisa berupa foto berupa video, musik ataupun mungkin bentuk-bentuk tekstual namun dalam konteks yang tidak terstruktur ya, seperti misalnya kalau teman-teman bagaimana mau menemukan informasi dari powerpoint, ya, atau mungkin dari halaman web atau dari konten sebuah file pdf dan lain sebagainya. Nah, untuk memungkinkan bahwa berbagai macam dokumen bisa kita cari informasi di dalamnya ya, terutama dokumen-dokumen yang bersifat tekstual sebagai studi kasus kita maka kita perlu melakukan adanya indexing ya, sebagai bahan dasar untuk melakukan temu balik informasi baik, jadi titik pusat perhatian kita di dalam information retrieval adalah bagaimana melakukan pencarian ya, kita mencari informasi nah, di sekitar proses temu balik yang dilakukan inilah ilmu information retrieval bertumbuh ya, kalau teman-teman perhatikan dari siklus yang kita bisa lihat di slide ini pencarian ya, tentu saja membutuhkan bahan dasarnya nah, bahan dasar yang diperlukan kalau kita tinjau di sini ya, kita bisa bagi ke dalam dua dua bagian besar bahan dasar yang dibutuhkan tentu saja dari sisi user adalah adanya query ya, adanya inputan terhadap sesuatu yang ingin dicari dan apa yang ingin dicari tersebut pasti berasal dari sebuah kumpulan dokumen nah, kemudian sisi yang kedua yang di bagian bawah ini teman-teman bisa melihat bagaimana sistem pencarian dilakukan ya, jadi ada proses bagaimana seleksi dokumen dilakukan bagaimana penilaian terhadap dokumen dilakukan dan pada akhirnya hasilnya akan disampaikan kembali kepada user nah, jika kita perhatikan tentang bagaimana MapReduce bisa berperan nanti kita akan melihat bahwa pada titik ya seleksi dilakukan jadi pada dasar pembentukan kumpulan dokumen yang diberikan indeksnya disitulah nantinya MapReduce akan bisa melakukan perannya dengan optimal ya, tetapi yang menjadi pusat perhatian kita di dalam pembicaraan kita di sesi ini kita akan mencoba untuk mengaitkan bagaimana dari sekumpulan koleksi dokumen ya, sumber dokumen kita akan kita olah sedemikian rupa sehingga akan mampu untuk bisa memperkuat ya, sistem untuk melakukan seleksi dokumen dengan berdasarkan kepada proses indexing filosofi dasar di dalam perkembangan temubalik informasi adalah adanya perbedaan konsep antara orang yang mencari informasi searcher dengan mereka atau autor yang membuat informasi nah, dua hal ini tentu menjadi titik pusat ya, di dalam temubalik informasi yaitu bagaimana menyatukan konsep pemikiran yang ada di benaknya searcher dengan apa yang dihasilkan oleh autor searcher atau mereka yang mencari informasi akan menyampaikan kebutuhan informasinya melalui query ya, query biasanya berbentuk kata-kata atau terms nah, sedangkan dari sisi autor di dalam pola pikir autor autor menuliskan atau pengarang menuliskan dokumen yang dibentuknya ya, meskipun sekarang dokumen bukan hanya dalam bentuk tulisan ya tetapi secara konsepnya membuat dokumen akan mencoba untuk menyusun isi dari dokumen berdasarkan terms atau kata-kata yang memang terlintas di benaknya dan keduanya ini belum tentu memiliki kesamaan konsep pemikiran ya, sebagai contoh sederhana di sini seandainya user searcher ingin mencari ya, kumpulan kata-kata yang mengenai tragic love story tetapi mungkin dari sisi pengarang menuliskannya bukan dalam bentuk tragic love story tetapi diartikan atau dituliskan di dalam istilah yang lain ya, seperti di sini misalnya faithful star crossed romance jadi ada diskrepansi ada perbedaan pola pikir yang ada antara pencari informasi dan author nah, inilah yang akan coba dijembatani oleh information retrieval dan salah satu bentuk yang paling sederhana yang paling umum dilakukan adalah mencoba untuk melakukan indeksasi terhadap kumpulan dokumen ya, kumpulan dokumen yang tentu saja dihasilkan oleh author dari dokumen-dokumen termsnya akan dikumpulkan kemudian dibikin indeksnya sebelum akhirnya indeks inilah yang akan menjadi alat bagi searcher atau pencari informasi untuk bisa menyampaikan maksudnya nah, di dalamnya selain terkait dengan indeksasi tentu saja ada teknik-teknik yang memperkuat seperti misalnya pemanfaatan sinonim atau mungkin mencoba mencari relasi antarkata melalui laten semantik indexing dan teknik-teknik lain tetapi dasarnya adalah bagaimana bahwa terms yang dihasilkan oleh autor oleh pengarah akan bisa dimanispestasikan terhadap kebutuhan pencarian informasi yang dilakukan oleh searcher di dalam slide ini teman-teman akan bisa melihat bagaimana secara abstraksinya arsitektur mesin temubalik informasi dibangun ya, kita ingat bahwa sekali lagi ada sisi pencari informasi yang akan menginputkan query kemudian ada sisi autor yang menghasilkan dokumen nah, kemudian di tengah-tengah inilah kalau teman-teman lihat ada kotak berwarna abu-abu di tengah sistem temubalik informasi akan berperan langkah awal tentu saja diperlukan adanya representasi terhadap dokumen hasil representasi dokumen ini akan dikenal sebagai istilah indeks dari sisi user user akan menyampaikan maksudnya melalui query nah, antara query dari user dengan indeks yang dihasilkan untuk representasi dokumen akan dibuat suatu fungsi atau mekanisme untuk melakukan perbandingan sehingga pada akhirnya akan didapatkan hits atau hasil temubalik informasi yang terjadi nah, teman-teman bisa lihat bahwa secara abstraksinya apa yang dilakukan oleh pencari informasi sifatnya online atau terus-menerus sedangkan representasi dokumen bisa kita anggap sebagai sesuatu yang sifatnya offline dalam arti tidak selalu berubah karena koleksi dokumen belum tentu sedinamis apa yang diminta dari user nah, makanya disini disilakan bahwa query perlu pendekatan yang online sedangkan pemrosesan dokumen atau representasi dokumen perlu pendekatan yang hanya sekedar sisi offline-nya adekan kita telah berhasil untuk mengumpulkan dokumen yang menjadi titik pusat perhatian kita di dalam pembentukan sistem temubalik misalnya pengumpulan dokumen bisa dilakukan dengan cara melakukan web crawling maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita merepresentasikan dokumen-dokumen kita melalui teks yang terdapat di dalamnya ingat sekali lagi pusat perhatian kita di dalam pembahasan masih untuk dokumen-dokumen yang bersifat tekstual hal dasar terkait dengan bagaimana kita merepresentasikan konten dari sebuah dokumen kita perlu selalu mengingat bahwa yang namanya komputer itu tidak mengerti apapun komputer hanya sekedar menerima inputan memproses dan mengeluarkan luaran tetapi bagaimana kita sebagai orang yang membentuk sistem punya peranan untuk menentukan apa yang bisa terjadi di dalam sistem tersebut nah di dalam pemrosesan teks dalam kaitannya dengan temubalik informasi kita akan memperlakukan teks kita sebagai back of words yang artinya kita akan mengambil semua kata yang ada di dalam dokumen untuk nantinya dibentuk sebagai indeks nah bisa dibayangkan bahwa sebuah kata dibandingkan dengan kata lainnya bisa saja ada kata yang lebih sering muncul atau dengan kata lain kita perlu untuk memikirkan bagaimana bahwa kita akan bisa membedakan antara mana kata-kata yang penting mana kata-kata yang tidak penting dan bagaimana kita memberikan pembobotannya dan kita dalam konteks ini tidak memperhatikan urutan ataupun struktur ataupun arti dari kata tersebut ini adalah langkah awal yang saya rasa sangat penting ya bahwa kita mencoba untuk mengambil keseluruhan kata secara apa adanya nah namun meskipun hanya mengambil secara apa adanya ini telah terbukti menjadi pendekatan yang efektif asumsi yang mendasari pendekatan ini dengan pendekatan back of words ya kumpulan kata adalah bahwa kemunculan term atau kata independent ya jadi tidak tergantung pada kemunculan kata yang lainnya kemudian relevansi sebuah kata terhadap dokumen juga kita anggap independent ya dengan demikian kata-kata yang muncul itu akan well defined secara naturalnya atau dalam arti bahwa sebuah kata punya peranan dimanapun dia berada ya tanpa perlu kita memperhatikan apa yang mendasari kemunculan kata tersebut nah inilah yang disebut sebagai a bag of words ya sebagai kemampuan komputer yang kita tanamkan di dalamnya sehingga bisa memperlakukan kata sebagai sebuah koleksi untuk bisa digunakan dalam melakukan temu balik informasi pada saat kita mencoba untuk mengambil kata-kata yang ada di dalam sebuah dokumen tentu saja kita perlu memikirkan bagaimana kata-kata dipisahkan antara satu bahasa terhadap bahasa yang lain nah kita bisa lihat misalkan kalau di dalam slide ini teman-teman bisa memperhatikan ada bahasa China ada bahasa Arab kemudian ada bahasa Rusia ada bahasa India ada bahasa Jepang dan ada bahasa Korea yang dengan masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dan konteks kata di dalam setiap bahasa pun bisa saja berbeda sebagai contoh kalau kita ambil bahasa China misalkan maka konteks kata yang muncul di dalamnya bukan ditinjau secara huruf per huruf yang muncul di dalam sebuah kata tetapi mungkin akan ditinjau dari bagaimana frasa yang muncul di dalam gabungan beberapa simbol ya demikian juga untuk bahasa Arab ya bahasa India mungkin bahasa Jepang dan juga Korea tetapi mungkin kalau kita lihat ada bahasa Rusia punya tipikal yang mirip dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dimana setiap simbol digabung membentuk kata kemudian akan dipisahkan dengan spasi tetapi tidak demikian dengan bahasa bahasa yang lainnya ini adalah salah satu tantangan terbesar tentang bagaimana kita memproses teks ya namun tenang saja pembicaraan kita tidak akan masuk sedalam itu di dalam perkuliahan sesi ini tapi yang kita coba untuk pikirkan disini adalah secara konseptualnya pemisahan terhadap kata secara natural bahasa yang digunakan tentu perlu diperhatikan nah dalam studi kasus kita kita akan mengambil bahasa-bahasa yang tipikalnya adalah bahasa-bahasa berbasis teks romawi jadi dengan abjad yang kita sudah kenal dan pemrosesan yang normal dalam arti kata itu akan dipisahkan misalnya oleh spasi tapi sekali lagi sebenarnya kalau kita berbicara tentang bagaimana pencarian informasi dilakukan lintas bahasa atau cross language maka pemrosesan kata-kata yang ada di dalamnya tentu perlu memperhatikan definisi dari kata itu sendiri di dalam setiap bahasa baik mari kita mencoba untuk mulai melakukan bagaimana memproses back of words jadi kita mengambil kata keseluruhan kata dari sebuah dokumen ya disini misalkan ada sebuah contoh dokumen kecil ya dengan judul misalnya mcdonald's slim down sputs nah kemudian kalau teman-teman lihat pada saat ekstraksi per katanya dilakukan maka kita bisa melihat bagaimana back of words yang terbentuk ya di bagian kanan slide ini kita bisa melihat jumlah kata yang muncul ya untuk dokumen yang kita tinjau ini ya seperti misalkan di dalam dokumen ternyata setelah dihitung atau word counting dilakukan maka muncul 14 kali kata mcdonald's 12 kali kata fat 11 kali kata fries dan seterusnya ya jadi bagaimana disini teman-teman bisa melihat bahwa back of words diterapkan intinya sederhananya kita mengambil keseluruhan kata kemudian kita akan mencoba menghitung berapa jumlah setiap kata yang muncul di dalam dokumen kita di dalam slide ini kita mencoba untuk melihat lebih dalam tentang bagaimana perhitungan frekuensi kemunculan kata dilakukan dalam konteks back of words nah kalau teman-teman perhatikan untuk bisa lebih menguatkan pemanfaatan back of words maka secara standarnya di dalam ilmu temubalik informasi ada usaha-usaha untuk bisa lebih membentuk arti dari kata ya meskipun kita mengambilnya secara back of words atau secara keseluruhan katanya nah hal-hal dasar apa saja yang menjadi standar di dalam pemrosesan kita bisa lihat ada yang namanya case folding yang artinya semua kata dianggap sebagai misalnya huruf kecil semua atau huruf kapital semua kemudian kita melakukan tokenisasi ya tokenisasi ini rat kaitannya dengan bagaimana kita mendefinisikan sebuah kata dan tokenisasi untuk setiap bahasa bisa jadi berbeda ya kemudian ada juga proses untuk melakukan stop words atau membuang stop words ya stop word removal stop words ini adalah kata-kata yang terlalu sering muncul di dalam sebuah bahasa misalkan kalau di dalam bahasa Indonesia kata yang kata dia katanya itu adalah kata-kata yang terlalu sering muncul maka kita bisa membuang kata-kata yang terlalu sering muncul tersebut karena kita bisa asumsikan tidak penting kemudian setelah dibuang stop words ada kalanya diperlukan adanya stemming ya stemming ini adalah proses untuk mengambil kata dasar nah dengan proses standar yang ada melalui cash folding tokenization stop removal dan juga stemming maka kita akan bisa membentuk himpunan kata yang diasumsikan penting dan mendasar di dalam dokumen kita ingat sekali lagi bahwa kita tidak menyertakan apapun sebagai informasi tambahan terkait dengan sintak semantik ataupun knowledge di dalam koleksi kita ya kita hanya murni mengambil semua kata yang ada tetapi dengan memperhatikan adanya pre-processing ya atau pra-pemrosesan ya pre-proses kita perlu memproses dokumen terlebih dahulu dengan memperhatikan hal-hal standar yang teman-teman bisa lihat di sini ya cash holding tokenization stop removal dan akhirnya stemming sebelum kita membentuk indeks kita setelah kita berhasil membentuk pra-pemrosesan dengan langkah-langkah yang kita lihat di slide sebelumnya maka kita akan siap untuk membuat indeks kita nah setiap indeks ya kalau di dalam sistem temubalik informasi akan dikatakan sebagai inverted indeks dan di dalam inverted indeks akan terdapat daftar kata-katanya ya makanya disilakan juga setiap indeks term itu nanti disebut sebagai inverted list di dalam inverted list nantinya akan terdapat ya daftar dari dokumennya dan daftar dari kata-kata yang muncul di dalam dokumen setiap entry di dalam indeks kita itu nanti akan disilahkan sebagai posting kemudian setiap posting itu akan bisa memiliki pointer nah pointer ini nanti akan bisa dikaitkan dengan misalkan lokasi kemunculan kata yang ada di dalam indeks kita di dalam dokumen misalkan muncul sebagai kata nomor berapa di dalam dokumen kita itu nanti akan bisa disilahkan sebagai pointer kemudian di dalam indeks kita juga kita perlu perhatikan bahwa setiap dokumen itu nantinya akan diberikan penomoran yang unik jadi ada istilahnya mungkin ID yang diberikan secara khusus untuk setiap dokumen dan pada akhirnya setelah kita mengambil semua kata dari semua dokumen maka kita akan memiliki suatu daftar yang akan disusun diurutkan berdasarkan penomoran dokumen yang kita sudah tentukan yang predefined sebelumnya berdasarkan ID-ID yang dibentuk sehingga akan dihasilkan suatu kumpulan kemunculan kata berdasarkan nomor dokumen tertentu mari kita coba melihat sebuah contoh bagaimana sebuah koleksi dokumen dibentuk andaikan kita memiliki dokumen yang berukuran kecil ada 4 dokumen disini yang sebetulnya adalah 4 kalimat tetapi kita asumsikan setiap kalimat adalah 1 dokumen maka kita akan memiliki 4 dokumen dengan masing-masing dokumen terdiri atas kata-kata yang bisa saja muncul dalam dokumen-dokumen yang lainnya jadi kemunculan kata sekali lagi pasti bisa dilakukan di dalam sebuah dokumen atau bisa juga akan muncul keterkaitannya di dokumen yang lain di dalam pemprosesan keterkaitan inilah nantinya indeks akan punya peranan kembali ke contoh yang sudah kita ambil maka kita akan mencoba untuk membentuk indeks dari koleksi dokumen yang terdiri atas 4 dokumen dengan kata-kata yang terkandung di dalamnya apa yang akan kita proses kita bisa lihat di dalam slide-slide selanjutnya di dalam slide ini teman-teman bisa melihat bagaimana sebuah contoh indeks yang sangat sederhana di mana di dalam indeks ini disampaikan kemunculan sebuah kata misalkan kata end ada di dalam dokumen yang mana ya demikian juga mungkin kata aquarium ya di dalam dokumen ketiga disini kata R ada di dokumen yang ketiga dan keempat ya dan seterusnya untuk semua kata yang muncul kemudian teman-teman bisa perhatikan bagaimana di dalam indeks kita kata diurutkan berdasarkan hapjatnya ya jadi ada sorting terakhir di dalam indeks kita nah tapi juga mungkin yang menarik kalau kita melihat contoh di dalam slide ini ini adalah salah satu contoh indeks yang tidak baik mengapa dikatakan tidak baik karena masih terdapat kata-kata yang sifatnya sangat umum ya kata N kata R kata S ya kemudian ada lagi misalkan kata in kata often only ya ini adalah kata-kata yang sebetulnya kalau di dalam bahasa Inggris masih tergolong kepada stop word ya kata-kata yang sangat sering muncul dalam dokumen nah seharusnya kalau kita melihat urutan pemrosesan pernah pemrosesan maka seharusnya stop word ini dibuang ya tapi sekali lagi ini adalah contoh ya bagaimana kita bisa membangun indeks dengan mempertimbangkan kata tertentu muncul di dokumen mana saja berdasarkan koleksi yang kita miliki dalam dokumen ini kita bisa melihat bagaimana sebuah sebuah indeks dilengkapi dengan counting ya atau frekuensi kemunculan kata tertentu di dalam sebuah dokumennya ya sebagai contoh misalkan kita lihat kata aquarium ada di dokumen nomor tiga dengan jumlah kemunculan satu ya demikian juga seterusnya misalkan kata fish muncul di dokumen satu sebanyak dua kali dokumen dua sebanyak tiga kali dan seterusnya ini adalah salah satu bentuk indeks yang lebih advance dibandingkan dengan yang sebelumnya dimana kita hanya melihat dokumen yang mengandung kata tersebut sedangkan di sini di dalam slide ini kita melihat adanya frekuensi atau jumlah kata di dalam dokumen terkait dalam slide ini kita bisa melihat indeks yang lebih advance lagi dengan turut memberikan informasi posisi sebuah kata di dalam dokumen biasanya indeks yang lengkap seperti ini akan bisa dimanfaatkan juga untuk melakukan yang disebut sebagai proximity match kita akan bisa melihat bagaimana perhitungan sebuah kata muncul di depan atau di belakang sebuah kata tertentu berdasarkan jumlah urutan kemunculannya baik nah mari kita lihat bagaimana sifat dari indeks yang teman-teman bisa lihat di dalam slide ini bahwa misalkan kita ambil contoh kata fish tadi kita melihat bahwa kata fish muncul di dokumen nomor 1 nomor 2 kemudian nomor 3 dan 4 tetapi disini juga dilengkapi bahwa kata fish muncul di dokumen nomor 1 urutan kedua dan urutan kata keempat demikian juga selanjutnya kita bisa melihat bagaimana di dokumen nomor 2 kata fish muncul di urutan ke 7 18 dan 23 nah kita bisa melihat pula untuk kata-kata yang lain di dalam dokumen yang kita miliki dan dengan adanya indeks yang lengkap seperti ini maka kita bisa mengambil 3 hal yang utama yang kita bisa satukan di dalam bentuk indeks ini yaitu di dokumen mana sebuah kata muncul kemudian berapa jumlah kata tertentu muncul di dalam sebuah dokumen dan pada akhirnya posisi kata yang bersangkutan di dalam dokumen yang sedang kita amati nah dengan adanya indeks seperti ini maka temubalik informasi diharapkan akan bisa memberikan hasil yang optimal meskipun cara pembentukan indeksnya masih sangat sederhana tanpa memperhatikan adanya sintaks ataupun semantik dengan hanya mengambil murni back upwards semua katanya kita telah melihat bahwa kemunculan kata di dalam koleksi dokumen jumlahnya tidak seragam ada kata yang sering muncul namun ada juga kata-kata yang hanya sesekali muncul nah oleh karena itu kita tentu bisa mengukur seberapa penting peranan sebuah kata di dalam koleksi dokumen kita namun tentu saja pada saat kita mencoba untuk memberikan waiting atau bobot terhadap sebuah kata kita perlu melakukan pendekatan terhadap dua sisi yaitu sisi lokal dan sisi global sisi lokal akan ditekankan kepada bagaimana penilaian kita terhadap kepentingan sebuah kata di dalam satu dokumen sedangkan sisi global kita akan menilai tingkat kepentingan dari sisi koleksinya jadi dari keseluruhan dokumen yang ada di dalam koleksi nah secara intuisi kita bisa menentukan latar belakang ataupun filosofinya sebagai berikut kata-kata yang muncul di dalam sebuah dokumen dan sering muncul di dalam sebuah dokumen berarti dia harus mendapatkan bobot yang tinggi tetapi dalam konteks dokumen tersebut nah sedangkan sebaliknya kata yang sering muncul di banyak dokumen yang munculnya banyak di dalam satu koleksi akan mendapatkan pembobotan yang lebih rendah ya dalam arti berarti di dalam koleksi kata tersebut memiliki nilai yang merata di keseluruhan dokumen dengan demikian maka kata tersebut perlu untuk dikecilkan pembobotannya secara globalnya nah oleh karena itulah kita akan mencoba untuk melakukan pemodelan secara matematisnya kita akan menggunakan dua pendekatan terhadap konteks lokal dan global tadi dari konteks lokal atau konteks dokumen berarti kita akan menghitung term frekuensi ya kemunculan jumlah kemunculan katanya sedangkan dari sisi global kita akan menghitung berdasarkan inverse dokumen frekuensi ya supaya kita mendapatkan pembobotan terhadap yang bernilai low-nya secara global nah inilah yang nantinya akan kita satukan kita akan membentuk yang disebut sebagai TF-IDF di dalam slide ini teman-teman bisa melihat bagaimana TF-IDF dirumuskan ya dengan menggunakan rumus yang saya berikan dengan warna kuning ini jadi di dalamnya teman-teman bisa melihat bagaimana sebuah kata diberikan bobot ya jadi WIJ menggambarkan nilai bobot sebuah kata yang dihitung dari dua komponen ya komponen tersebut adalah komponen lokal TF dan global ya yang dinilai disini dengan log baik nah kita coba lihat bahwa TF IJ berarti adalah jumlah kemunculan kata I di dalam dokumen J ya kemudian N besar disini akan menggambarkan jumlah kemunculan dokumen di keseluruhan koleksi ya jadi kita akan melihat bagaimana bahwa dokumen akan dihitung secara globalnya melalui kemunculan N ini ya melalui perhitungan terhadap N sedangkan N kecil itu adalah berarti jumlah dokumen yang mengandung kata I nah kita bisa melihat bagaimana komposisi global di bagian kedua dari rumus kita ini bahwa kita akan mengambil nilai inversinya ya nilai inversi dari jumlah keseluruhan dokumen di dalam koleksi N besar terhadap N kecil dan kita akan menggunakan fungsi logaritma ya atau fungsi log supaya nilai kita akan dinormalkan antara 0 dan 1 kemudian dari situ nantinya kita akan mendapatkan nilai bobot total dengan memperhatikan keseimbangan ya antara jumlah kemunculan kata lokal melalui TFVDF dengan proporsi terhadap keseluruhan dokumen yang dihitung dengan menggunakan log dari N besar dibagi dengan N kecil perlumusan yang kita lihat di slide sebelumnya mungkin bisa diperjelas dengan melihat pada ilustrasi di slide ini jadi teman-teman bisa memperhatikan bahwa dari 4 dokumen yang kita miliki ya masing-masing dokumen kita bisa melihat kata apa saja yang muncul ya teman-teman bisa uraikan semua kata yang muncul di keempat dokumen tersebut ya di bagian kiri yang saya berikan kotak kuning ini kemudian di masing-masing dokumen dokumen 1, 2, 3, dan 4 teman-teman bisa menghitung TF-nya term frekuensinya ya berarti misalkan kata FIS muncul di dokumen pertama sebanyak 2 muncul di dokumen kedua sebanyak 2 ya nah teman-teman bisa melihat kemudian ada kolom ya di sini diberi nama dengan DF atau dokumen frekuensi yang menyatakan berapa banyak kata yang menjadi perhatian kita muncul dalam dokumen pada koleksi ya seperti contoh kata FIS berarti muncul sebanyak 2 dokumen ya jadi ada 2 dokumen yang mengandung kata FIS nah TF dan DF inilah yang nantinya akan menjadi bahan baku kita untuk menghitung TF-IDF ya sebetulnya kalau dimasukkan ke dalam perumusan yang teman-teman lihat di slide sebelumnya ini tinggal dimasukkan saja ke rumusnya nah tetapi kalau di dalam konteks penggambaran ilustrasi kita sebagai indeks maka kita bisa melihat di bagian kanan disini ya bahwa semua kata kita munculkan kemudian dilanjutkan dengan DF ya dari perhitungan kita dokumen frekuensi ya yang mengandung kata di dokumen dalam koleksi serta bagaimana nilai kemunculan kata di dalam setiap dokumennya nah jadi tugas kita sekarang sebetulnya adalah mencoba menggabungkan TF kita dengan DF nah teman-teman bisa menggunakan perumusan yang ada di dalam slide sebelumnya ya saya rasa ini adalah soal yang baik latihan yang bisa teman-teman kerjakan sendiri untuk mencoba menilai berapa besar bobot kata ya sebuah kata di dalam setiap dokumen jadi kalau nantinya kita ingin menggunakan TF-IDF di dalam indeks kita maka setiap kata misalkan kata blue itu akan direpresentasikan dengan sebuah nilai TF-IDF ya hasil perkalian antara term frekuensi ya TF kita dengan inverted document frekuensi sebagaimana yang teman-teman bisa lihat di slide sebelumnya jadi perhitungannya akan dilakukan untuk setiap kata dalam setiap dokumen masing-masing nantinya akan memiliki nilai bobot tersendiri ya dan ini akan berlaku untuk semua kata yang ada di dalam dokumen kita yang nantinya akan bisa dimanfaatkan untuk melakukan perhitungan temubalik informasi sesuai dengan metode retrieval atau metode temubalik yang digunakan nah mengenai bagaimana kita menggunakan metode temubalik kita akan mempelajarinya lebih jauh di pertemuan sesi berikutnya selain melengkapi indeks kita dengan menggunakan TF-IDF kita juga bisa menambahkan informasi tentang posisi dari sebuah kata di dalam dokumen tempat di mana kata tersebut muncul jadi akan ada kebutuhan di sini selain kita bisa menyampaikan abobot kita juga bisa menyampaikan posisinya gunanya apa gunanya adalah bahwa dengan menginformasikan posisi maka kita bisa melakukan query proximity yang artinya kita akan bisa memberikan hasil temubalik dengan dengan mempertimbangkan posisi dari kata terhadap kata yang lain pada dokumen yang berbeda dengan cara demikian kita nantinya akan bisa membuat algoritma pengurutan hasil temubalik informasi bukan hanya berdasarkan kemunculan katanya tetapi juga bagaimana posisi relatif sebuah kata terhadap kata lain di dokumen yang berbeda nah inilah yang nanti akan bisa dilakukan melalui pemanfaatan posisional index di dalam slide ini teman-teman bisa melihat bagaimana posisional index digambarkan jadi selain tadi misalkan kita bisa menghitung di FIDF kita juga bisa menambahkan informasi posisi kata yang sedang dalam titik perhatian kita di dalam index dengan cara seperti ini sekali lagi kita bisa menggabungkan nilai pembobotan kata sekaligus juga dengan posisinya di dalam dokumen untuk bisa lebih memberikan pengurutan dokumen yang relevan terhadap kebutuhan pencarian informasi sesuai dengan query dan juga sesuai dengan nilai bobot katanya serta posisi yang diharapkan proses perhitungan temubalik yang akan kita lihat secara lebih detil di dalam sesi selanjutnya sebenarnya memiliki ciri-ciri karakteristik utama yang teman-teman bisa lihat di dalam slide ini yang pertama pada saat retrieval dilakukan maka yang kita lihat sebenarnya adalah index yang memberikan posting terhadap kata-kata yang menarik kata-kata yang memang dicari di dalam query yang diinginkan oleh user kemudian hal kedua yang perlu dipertimbangkan di dalam temubalik di dalam proses retrieval adalah bahwa kita perlu untuk menelusuri menjelajahi setiap posting yang mengandung query yang diinginkan dengan demikian diperlukan adanya metode untuk bisa menyimpan hasil perhitungan sementara dari query di dalam dokumen kita di dalam koleksi dokumen kita dan ini akan dilakukan di dalam sebuah variable yang kita istilahkan dengan akumulator nah dari hasil perhitungan yang dilakukan di dalam akumulator inilah nantinya kita akan bisa melakukan perrankingan sehingga kita akan bisa mengambil top k sejumlah dokumen yang kita ingin munculkan sesuai dengan query yang di input nah hasil temubalik inilah di dalam top K inilah misalkan top 5 atau top 10 kalau teman-teman bisa bayangkan di dalam hasil pencarian google misalnya halaman pertama adalah top 10 top 10 hasil perrankingan dokumen sesuai dengan query yang kita input nah yang menjadi permasalahan bagi kita atau yang menjadi titik berat kita adalah bagaimana top K hasil kita itu akan bisa kita impun di dalam akumulator nah disinilah nanti kita akan mencoba melihat bagaimana proses dan strategi temubalik yang disimpan di dalam akumulator ini apakah kita akan lihat secara dokumen per dokumen atau bisa juga sekaligus dari query terhadap keseluruhan dokumen mari kita tinjau di slide selanjutnya strategi retrieval yang pertama adalah yang disebut sebagai document at a time nah di dalam document at a time ini setiap dokumen akan dievaluasi dalam setiap satuan waktu dan kita akan memberikan penilaian terhadap keseluruhan query di dalam setiap dokumen dalam koleksi ambillah sebuah contoh disini kita akan mencari kata blue dan fish kemudian kita punya sejumlah koleksi dokumen dan kata blue serta fish akan kita hitung kemunculannya di dalam setiap dokumen yang ada pada koleksi kita ya dengan demikian setiap kali kata blue dan fish muncul di setiap dokumen yang ditelusuri maka nilai akumulator akan bertambah terhadap masing-masing kata tersebut ya sehingga pada akhirnya di akhir dari perjalanan kita akan bisa langsung mengetahui nantinya berapa nilai dokumen yang mengandung kata yang kita cari di dalam query kita ini ya jadi pada akhirnya nanti akumulator ini akan menghimpun keseluruhan dari nilai query di dalam setiap dokumen nah imbasnya apa kalau kita menggunakan konsep document at a time ini kita akan menggunakan memori yang lebih ringkas ya karena nilai blue dan fish ini akan diakumulasi dalam setiap dokumennya secara langsung ya tetapi yang menjadi trade off nya disini adalah adanya latency time yang kita perlukan untuk mengakses setiap dokumen di dalam disk kita ya di dalam tempat penyimpanannya nah tentu saja ini akan menjadi trade off yang perlu dipikirkan pada saat proses retrieval dilakukan strategi retrieval berikutnya adalah kita menggunakan query at a time jadi dengan pendekatan ini kita akan mengevaluasi setiap dokumen dengan menilai satu query dalam satu waktu nah biasanya kita akan melakukan query at a time dengan memulainya dari kata-kata yang jarang muncul ya jadi kita bisa melakukan pengurutan terhadap pembobotan term frekuensinya nah sebagai contoh seperti yang tadi kita memiliki dua kata blue dan fish maka kita bisa menghitung misalkan kata blue ya nilai kemunculannya di dalam setiap dokumen yang mengandung kata blue itu kita tuliskan ditelusuri di dalam akumulator akumulator bisa diimplementasikan disini misalkan dalam bentuk hash ya karena harus mengambil nilai dari kata di dalam setiap dokumennya kita lihat lagi kata fish misalnya ya dengan kemunculan yang ada di dokumen yang berbeda itu juga akan ditelusuri dan dijumlakan satu persatu barulah pada akhirnya nanti akan ditotalkan ya sehingga kita akan bisa menilai berapa banyak di dalam setiap dokumennya ya kemunculan kata blue dan juga kata fish ya sesuai dengan urutan dokumen yang mengandung kata-kata tersebut ya seperti disini misalkan dokumen nomor 9 dokumen nomor 21 dan dokumen nomor 35 yang nantinya mungkin akan menempati peringkat pencarian yang terbaik ya tetapi dengan the query at a time kita lihat bahwa setiap dokumen akan ditelusuri terlebih dahulu untuk setiap query baru terakhir akan dijumlahkan ya berbeda dengan yang sebelumnya dimana penjumlahan itu dilakukan langsung di dalam satu dokumen ya sehingga akumulasinya akan bertambah langsung di setiap dokumen berikutnya nah tapi memang tadi kita lihat ada trade-off ya terkait dengan kebutuhan terhadap memori ya dan juga sorry kebutuhan terhadap platensi time karena harus mengakses dokumen satu per satu nah sebaliknya kalau di dalam query at a time maka kita akan bisa melihat trade-offnya disini adalah diperlukannya adanya memori yang lebih besar ya tetapi karena dilakukan query per query atau sesuai dengan query yang diinginkan maka bisa saja kita melakukan filtering hanya untuk query-query dengan bobot nilai term frekuensi dan IDF yang tinggi sajalah yang akan kita proses nah apa yang bisa dilakukan oleh MapReduce dalam konteks untuk temubalik informasi kalau kita melihat bagaimana indeks dibentuk maka MapReduce itu nantinya akan menjadi sebuah solusi ya karena di dalam pembentukan indeks kita melihat bahwa scalability adalah sebuah isu kita perlu untuk memastikan bahwa indeks kita itu akan bisa dihitung secara efisien untuk jumlah koleksi yang besar nah kemudian indexing itu bisa dilakukan dengan cepat tetapi tidak harus real time tidak harus real time dan biasanya dilakukan secara batch serta proses incremental nya bisa dilakukan bisa juga tidak yang opsional nah memang ada kenyataannya pada saat pembentukan indexing kalau diperlukan adanya proses scrolling dari web itu adalah sebuah isu tersendiri yang tidak masuk ke dalam konteks pembentukan index tetapi konteksnya adalah pengumpulan dokumennya sebaliknya pada saat retrieval dilakukan baik itu melalui document at a time atau query at a time maka kita perlu memikirkan adanya respond time yang memadai karena biasanya akan terjadi secara real time kita juga bisa mempertimbangkan berapa banyak hasil yang akan dilihat oleh user kita sebagai contoh misalkan kalau kita melakukan temu balik melalui aplikasi web untuk konteks aplikasi yang kita miliki atau sistem yang kita kelola maka mungkin saja kita memilih kita bisa membatasi berapa banyak hasil pencarian yang diperlukan atau berapa banyak term-term yang memang kita anggap sebagai term yang aktif dan menarik untuk disampaikan kepada user dan itu bisa membatasi sistem kita agar bisa berperan secara efektif pada saat retrieval temu balik dilakukan maka secara kesimpulan proses indexing ini akan sangat cocok untuk menggunakan MapReduce dan sebaliknya kalau kita pengen melakukan retrieval karena prosesnya adalah online maka MapReduce sebenarnya tidak berperan dengan baik performa yang perlu diperhatikan pada saat kita mencoba untuk memanfaatkan MapReduce dalam konteks untuk indexing ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan yang pertama yang perlu kita pastikan kita perlu memahami problem yang ada sesungguhnya adalah bagaimana bahwa proses sorting untuk data yang besar itu bisa dilakukan jadi kalau kita lihat proses pembuatan index dalam slide sebelumnya kata-kata yang dilibatkan di dalam pembuatan index itu pasti akan bisa ditampung dalam memori namun bagaimana posting yaitu kata-kata yang ada di dalam setiap dokumen inilah yang kadang-kadang menjadi problem karena kalau kita lihat bahwa sebuah dokumen bisa mengandung banyak kata maka posting inilah yang perlu kita sediakan space-nya di dalam index nah bagaimana ini bisa kita lakukan melalui map reduce maka salah satu karakteristik yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana ukuran dari vocabulary kita dan ukuran dari posting yang mampu kita sediakan nah dalam pembentukan ukuran inilah kalau kita lihat tadi kita ada proses pre-processing maka pembuangan kata-kata stop words itu menjadi sesuatu yang sangat krusial ya demikian juga pembentukan kata dasar atau stemming sehingga kita bisa mereduksi jumlah vocabulary kita pada saat jumlah vocabulary kita menjadi lebih kecil maka posting kita pun akan menjadi lebih kecil jumlahnya dan harapannya tentu saja akan bisa ditampung di dalam memory MapReduce kita pembentukan indeks dengan menggunakan MapReduce bisa kita lakukan dengan beberapa tahap jadi kita memanfaatkan MapReduce tahap map disini kita akan mencoba untuk mengambil setiap term dan menjadikannya sebagai key kemudian kita akan membuat posting yang berisi dokumen ID dan term frekuensi jadi jumlah kata di dalam dokumen tersebut ini yang nantinya akan menjadi sesuatu yang kita kirimkan ke dalam proses Reduce kita nah tetapi tentu saja sebelum masuk ke dalam tahap Reduce kita sudah mengenali perlunya ada short and shuffle dimana kita akan mencoba untuk melakukan grouping terhadap posting yang sudah kita bentuk atau dengan kata lain kita mencoba untuk melakukan proses pengurutan terlebih dahulu pengumpulan terlebih dahulu terhadap dokumen ID dan term frekuensi yang dimiliki oleh setiap kata nah barulah nanti kita akan masuk ke tahap Reduce dimana di dalamnya kita akan melakukan penggabungan dan pengurutan terhadap keseluruhan nilai posting kita inilah yang nantinya akan dituliskan sebagai hasil ke dalam sebuah file saat proses Reduce selesai ya nah atau boleh dikatakan disini bahwa proses Map dan Reduce untuk melakukan indeks ini bukan sesuatu yang berat ya dalam arti kita bisa mempercayakan keseluruhan proses ini selama kita sudah melakukan pembentukan Map dan Reduce bisa dilakukan sepenuhnya oleh Map Reduce karena natural karakteristik atau karakteristik alami dari pembentukan indeks disini adalah dilakukan secara batch jadi kita bisa mengambil nilai dari keseluruhan dokumen tanpa kita perlu untuk khawatir terhadap adanya hal-hal yang terjadi secara langsung yang mempengaruhi sistem dari luar sehingga MapReduce ini bisa terganggu tapi di dalam konteks pembentukan indeks MapReduce akan menjadi sebuah proses yang bisa dilakukan dengan baik di dalam proses Map dan Reduce kita ini di dalam slide ini kita bisa melihat bagaimana konsep MapReduce diterapkan dalam pembentukan indeks jadi kita bisa mengambil untuk setiap dokumen kita membentuk posting kita seperti di sini misalkan dokumen satu berarti kita membentuk posting terhadap kata one kata two dan kata fish sekian juga nanti di dokumen kedua kata red blue dan fish dokumen ketiga kata cat dan hat teman-teman bisa perhatikan bahwa postingan dengan ID dokumen inilah yang nantinya akan menjadi key dan value kita key dan value inilah yang kemudian nanti perlu di short and shuffle jadi kita akan mengurutkan nanti nilai value berdasarkan key yang kita miliki nah key kita disini adalah berdasarkan dokumen kita sehingga pada akhirnya setelah kita melakukan pengurutan berdasarkan dokumen dan kata-kata postingan yang ada di dalam dokumen tersebut kita akan urutkan untuk pada akhirnya menjadi informasi bagi tahap reduce ya sehingga teman-teman bisa mendapatkan disini bagaimana hasil ya pengelompokan perhitungan terhadap setiap kata yang muncul di keseluruhan dokumen yang sudah kita data di tahap map sebelumnya baik kita bisa melihat bagaimana pseudo code untuk membentuk map dan reducer di dalam tahapan pembentukan indeks kita ya teman-teman bisa melihat bahwa konsep pola desain yang akan kita gunakan disini adalah inmapper combiner ya teman-teman bisa melihat bagaimana pemanfaatan associative array kemudian disini kita melakukan inmapper combiner ya dimana kita menjumlahkan setiap term di dalam semua dokumen dalam koleksi kita baru kita kirimkan hasil kombinasinya sebagai masukan ke mapper kita ya yang menjadi masukan disini berarti adalah sebuah term dan postingnya ya teman-teman bisa melihat sebuah term dan postingnya ya posting disini berarti untuk menentukan berapa banyak nilai frekuensi kata di dalam setiap dokumen nah barulah kemudian setelah semua posting masuk kita akan melakukan proses sorting teman-teman bisa perhatikan disini bahwa ada konsep atau ada pemanfaatan append append itu menambahkan data di dalam array kita jadi menambah terus-menerus ya dan disinilah nanti kita akan bisa perhatikan bahwa ini bukan sesuatu yang menjadi kemudahan bagi kita karena ukuran dari posting kita bisa saja meledak ya karena begitu banyak kata yang muncul di dalam dokumen yang terpisah-pisah dan ini akan mengakibatkan adanya penumpukan di dalam memori dan ini nanti akan mengakibatkan kesulitan juga pada saat sorting dilakukan proses proses pembentukan indeks kita dengan menggunakan MapReduce bukan hanya sekedar bisa dimanfaatkan melalui pendataan jumlah kata di dalam dokumen kita tetapi kita juga bisa mendapatkan nilai postingnya ya kita bisa mendapatkan posisinya di dalam posting di dalam dokumen kita dan ini bisa berlaku untuk setiap kata di setiap dokumen kita sehingga pada akhirnya di dalam proses Reduce pun kita bisa melihat bagaimana bahwa kemunculan posisi itu bisa dijadikan sebagai bagian dari indeks kita baik kita tadi sudah melihat bagaimana proses untuk melakukan Map dan Reduce pada saat pembentukan indeks dan kita sudah melihat salah satu kendala yang bisa terjadi nah persisnya kendala yang terjadi adalah bahwa kita nantinya akan menghadapi bottleneck nah bottleneck seperti apa kita akan bisa tinjau di slide selanjutnya kita akan menghadapi masalah terhadap scalability ya skalabilitas dalam konteks ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana bahwa pertumbuhan posting itu akan menjadi bisa sangat sangat besar ya dengan kata lain kalau kita lihat dari kesejaan reducer harus menyediakan buffer untuk semua postingan yang ada dengan key tertentu ya dari sebuah dokumen berarti kita bisa bayangkan kalau jumlah dokumennya besar dan kata-katanya banyak maka kemampuan reducer untuk melakukan sorting itu nantinya akan terhambat karena bisa saja terjadi run out of memory nah ini yang perlu dihindari ya jadi bagaimana bahwa di dalam map dan reduce kendala terbesar untuk melakukan posting adalah pada saat katanya sangat banyak dan kata yang banyak tersebut muncul hampir di setiap dokumen nah ini akan bisa mengakibatkan running out of memory ya atau terjadinya kekurangan memory di dalam slide ini kita melihat sebuah contoh penerapan memanfaatkan hadup distributed file system untuk melakukan retrieval dan ini diimplementasikan dalam sebuah sistem yang disebut sebagai kata architecture ya kata adalah versi cloud dari sistem information retrieval yang bernama Lucin nah kita lihat komponennya di bagian kanan tadi kita lihat bahwa data disimpan sebagai HDFS ya hadup distributed file system yang di dalamnya akan menghasilkan atau menyimpan indeks dari file yang memang akan dibuat indeksnya ya dari koleksi dokumen nah apa yang sudah berhasil di indeks ini nantinya akan di oper akan disampaikan ke berbagai node pemrosesan atau disini disilahkan sebagai slave yang pada akhirnya akan dimanfaatkan pada saat proses retrieval ya jadi kalau teman-teman lihat ya proses indexing sampai dengan tahap yang ini ya yang adalah tahap indexing dilakukan pure dengan map reduce ya nah tetapi kalau teman-teman lihat bagaimana di bagian bawah ya kalau saya gambarkan disini mungkin dengan highlights yang berwarna merah ya di bagian bawah ini adalah proses retrievalnya ya di dalam proses retrieval inilah diperlukan nantinya adanya semacam pengaturan master dan slave ya master dan juga slave yang disinkronisasikan ya disini memanfaatkan zookeeper ya sebagai tools untuk pengaksesan basis data yang sudah dibentuk di dalam HDFS sehingga data itu meskipun tersebar di berbagai node atau di berbagai slave akan bisa dianggap berasal dari node yang sama ya dengan demikian maka proses retrieval pun akan bisa berjalan dengan baik disini ya proses retrieval akan dilakukan sebetulnya kalau kita lihat yang berwarna merah ini akan dilakukan secara online yang artinya pada saat query masuk kemudian hasil retrieval akan dikembalikan kepada user ya sedangkan kalau proses map reduce nya sendiri itu akan terkonsentrasi pada saat pembentukan index untuk sesi kita selanjutnya saya berharap teman-teman bisa mulai lebih dalam untuk melakukan diskusi di dalam grup kecil sehingga bisa mencoba untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana eksekusi sebuah program dengan memanfaatkan map reduce dan kalau di dalam slide ini saya sampaikan harapan saya bahwa teman-teman bisa menggunakan lokal hadup maupun hadup yang berada di cloud untuk mengeksekusi sebuah contoh program jadi mengeksekusi sebuah contoh program contoh program apa contoh program yang terutama bisa melakukan inverted index teman-teman eksekusi kemudian teman-teman bisa melaporkan bagaimana hasil eksekusi dan juga penjabaran dari kode program yang ada di dalam source code terkait dengan pembentukan index tersebut saya berharap nanti teman-teman setiap mahasiswa bisa mengumpulkan di CLS meskipun teman-teman lakukan secara berdiskusi tetapi hasilnya tolong dimasukkan satu per satu dan di dalamnya teman-teman bisa menguraikan bagaimana konsep inverted index yang ada di dalam kode program kemudian bagaimana proses eksekusi dari kode programnya serta jika memungkinkan teman-teman bisa memperlihatkan juga urayan dari hasil eksekusi kode programnya bisa nantinya berupa screenshot atau mungkin bisa juga memperlihatkan file dari hasil eksekusinya jadi ini yang saya rasa teman-teman bisa lakukan intinya sih bagaimana teman-teman bisa mencoba untuk mengeksekusi sebuah program produce terutama untuk melakukan inverted index selain tugas yang konteksnya adalah untuk pendalaman terhadap materi kita di perkulian big data ini saya berharap di sesi kita berikutnya kita bisa berdiskusi bersama seluruh dari anggota kelas kita untuk bisa mencoba memberikan ide awal dan teman-teman saya harap bisa mempresentasikan kaitannya dengan topik untuk proposal tugas besar kelompok mungkin dari problem apa yang diangkat datanya teknologinya langkah kerja dan juga pendekatan yang teman-teman akan melakukan yang akan kita bawa nantinya sampai akhir semester baik demikian saya rasa sesi kita untuk pembahasan di sesi keempat ini terima kasih untuk perhatian teman-teman dan kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semua